Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik KPA Tahun 2021 Kali ini ada Stadium General Di mana diisi oleh Ibu-ibu dari PPR Dan kakak-kakak Dari PPM KAI Nah jadi Untuk acaranya Di dua yang pertama Ibu-ibu dulu kemudian Adik-adik Semua adik memang harus menyimak ya Untuk apa namanya Kedua acara ini yang pertama ini Dari PPLI dulu ada penyampaian Kemudian setelah itu lanjut Dari KKKK PPM Nah untuk acaranya Ini akan dimulai dengan doa Doa akan ditimpin oleh Bapak Maulana Menjadi Islam Baik kepada beliau kami persilah Baik Mari kita berdoa mudah-mudahan Asara kali ini bisa Diberikan kelancaran Kemudahan Serta mudah-mudahan bisa Lebih mudah dipahami Oleh Para peserta Maupun para Panitia yang menyimak Mudah-mudahan Allah Ta'ala Bisa Menjadikan diri kita Lebih baik Daripada sebelumnya Dengan kita menyimak Materi-materi ini Mudah-mudahan kita mendapatkan Hikmah yang besar Mari kita berdoa Doa mulai Terima kasih Suaranya enggak ada Baik Selanjutnya kita akan Mendengarkan Kemaran yang akan Disampaikan oleh Ibu-ibu dari Waktu dan tempat Kami persilakan 30 menit Baik Kejahat kemuliaan Kepada Bapak Maulana Bisa Dan Bapak Maulana Musa Mohon izin kami Dari PPLI Untuk mengisi Stadium General Hari ini Yang bertemakan Mengenai Adab Bermedia Sosial Untuk Sesi Stadium General Pagi ini Akan Diawali Dan dipandu Oleh Ibu Fenty Kepada Ibu Fenty Kami persilahkan Baik Jezakumullah Ibu Nufi Ibu Naib Bidang Tablik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Adik-adik Semua Apa kabar Mudah-mudahan Adik-adik Semua Dalam Keadaan Sehat Alhamdulillah Kita hari ini Memasuki Hari terakhir KPA Online 2021 Mudah-mudahan Apa yang didapat Selama KPA Online Ini Bisa kita lanjutkan Bisa kita Teruskan Di hari-hari Berikutnya Adik-adik Yang Kakak Cintai Perkenalkan Kakak Fenty Bersama Insya Allah Ibu Novi Nanti Akan Menyampaikan Materi Mengenai Adab Bermedia Sosial Nah Tetapi Nanti Sebelum Ibu Novi Menyampaikan Hal-hal Yang Sangat Penting Terkait Dengan Sosial Media Kakak Ingin Mengajak Adik-adik Semua Untuk Berdiskusi Terlebih Dahulu Jadi Nanti Silahkan Adik-adik Terutama Mungkin Yang di Kelas B Kalau Ingin Mengungkapkan Pendapatnya Bisa Mengangkat Tangannya Rise Hand Kemudian Menyampaikan Pendapatnya Sudah Siap? Sudah Siap Belum? Boleh Dibuka Suaranya Suaranya Siap Kakak Fenty Baik Insyaallah Nah Adik-adik Yang kakak Sayangi Tentunya Sekarang Ini Sosial Media Atau Media Sosial Itu Bukan Lagi Menjadi Satu Hal Yang Asing Kita Dengar Di Kelinga Bahkan Mungkin Sebagian Dari Kita Sudah Tidak Bisa Lepas Dari Sosial Media Setiap Hari Bangun Tidur Cari Handphone Mau Tidur Pegang Handphone Yang Terakhir Nah Itu Merupakan Fenomena Fenomena Yang Sering Kita Temukan Pada Hari-hari Belakangan Ini Nah Apalagi Mungkin Adik-adik Merasakan Sendiri Selama Pandemi Sangat-sangat Berkurang Aktivitas Di luar Rumah Sehingga Semua Aktivitas Itu Kita Lakukan Dengan Gadget Kita Atau Dengan Handphone Atau Laptop Kita Nah Kemudian Hari ini Kita Akan Berdiskusi Mengenai Adab Bagaimana Kita Sebaiknya Melakukan Interaksi Atau Memanfaatkan Sosial Media Tentunya Pegangan Kita Selain Al-Quran Dan Hadis Adalah Petunjuk-petunjuk Yang Disampaikan Oleh Hadrat Halifah Nah Sebelum Kita Mendengarkan Nanti Pemaparan Dari Ibu Novi Kakak Ingin Bertanya Dulu Kepada Adik-adik Semua Siap-siap Nanti Kalau Mau Mengajukan Pendapat Atau Menjawab Pertanyaan Boleh Raise Hand Kemudian Dibuka Mic-nya Dan Sampaikan Pendapatnya Jangan Khawatir Jangan Takut Jangan Segan Pokoknya Kita Disini Santai Aja Kita Berdiskusi Pertanyaan Pertama Next Untuk Adik-adik Kira-kira Menurut Adik-adik Semua Seberapa Penting Seberapa Bermanfaatkah Pemasangan Foto Di Sosial Media Kita Apakah Itu Whatsapp Ataukah Itu Facebook Atau Misal Twitter Atau Instagram Seberapa Bermanfaat Kita Memasang Foto Profil Kita Dalam Sosial Media Siapa Yang Mau Raise Hand Silahkan Ada Tiga Partisipan Kalau Tidak Salah Ada Tiga Orang Mungkin Boleh Dibantu Kakak Host Tiga Partisipan Tadi Raise Hand Terlihat Ada Manfaatnya Masang Foto Profil Di Media Sosial Silahkan Nah Ada Nazwa Dari Cabang Bangun Baru Sumut 2 Silahkan Sayang Nazwa Yang Terdapat Kalian Tentang Pemasangan Foto Assalamualaikum Dari Assalam Ya Waalaikumsalam Silahkan Sayang Menurut Nazwa Seberapa Penting Bermanfaat Seberapa Penting Kita Memasang Foto Profil Di Sosial Media Kalau Masang Foto Di Sosial Media Kayaknya Tidak Terlalu Penting Gitu Kenapa Menurut Nazwa Karena Muka Muka Kita Kan Gak Boleh Dipapang-papangkan Ke Sosial Media Karena Kalau Sosial Media Itu Bisa Dilihat Sama Semua Orang Jadi Menurut Nazwa Gak Gak Terlalu Penting Untuk Memasang Foto Kita Di Sosial Media Baik Jasa Kumul Pendapatnya Ada Lagi Yang Mau Berpendapat Ada Mana Ya Nasirat Lurah Ingu Dari Sumbar 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Ini Siapa Safiya 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 Gimana Menurut Safiya Penting Gak Masang Foto Di Foto Di Profil WA Itu Penting Gak Terlalu Penting Oh Gak Terlalu Penting Kenapa Menurut Safiya Gak Terlalu Penting Karena Kita Gak Boleh Ngeliatin Apa Wajah Kita Ya Wajah Kita Baik Kata Huzur Apa Malu Ya Kita Harus Malu Malu Baik Pinter Sekali Baik Jadi Menurut Safiya Juga Gak Terlalu Penting Memasang Foto Profil Di Sosial Media Ada Yang Punya Pendapat Lain Mungkin Siapa Silahkan Langsung Dibuka Mic Banyak Karena Ini yang Raise hand Ada Sebelas Orang Dari Kelas B Boleh Siti Susanti Sukatali Assalamualaikum Waalaikumsalam Suaranya lucu-lucu Banget Ya Gimana Sayang Namanya Atia Ini Keliatannya Sinyalnya Gangguan Baik Untuk Pertanyaan Pertama Tadi Ada Dua Orang Yang Berpendapat Dan Keduanya Kebetulan Berpendapat Kalau Sebetulnya Memasang Foto Profil Di Sosial Media Itu Tidak Terlalu Ada Manfaatnya Begitu Ya Baik Kita lanjut Ke pertanyaan Yang Selanjutnya Next Seberapa Bermanfaatkah Menyampaikan Cerita Atau Curhatan Dalam Status Media Sosial Mungkin Ada yang Pernah Curhat Di Status Sosial Media Misalkan Di Status Whatsapp Atau Di Status Facebook Gitu Ya Atau Sosial Media Lainnya Misalkan Aduh PR Banyak Banget Ada yang Pernah Curcol Atau Curhat Di Status Sosial Media Baik Coba Kita Lihat Wah Ini Banyak Yang Raised Dari Hafsa Gondrong Silahkan Hafsa Gondrong Pak Ya Assalamualaikum 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 Hafsa Hafsa Pernah Enggak Cerita Melalui Sosial Media Enggak Pernah Enggak Pernah Menurut Hafsa Seberapa Penting Kita Cerita Atau Curhat Lewat Status Sosial Media Kayaknya Enggak Boleh Enggak Boleh Tapi Hafsa Belum Pernah Ya Kenapa Menurut Hafsa Enggak Enggak Penting Berbahaya Aja Oh Berbahaya Berbahayanya Gimana Sayang Ya Nanti Kayak Foto-foto Dilihat Orang Nanti Orang Kayak Tahu Gitu Jadi Foto-foto Bisa Data Pribadi Bisa Jadi Dilihat Orang Digunakan Untuk Yang Tidak Baik Begitu Ya Nasira Dari Tasik Malaya Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ya Silahkan Nasira Sebenarnya sih Bu Kalau Kita Bercerita Melalui Status Whatsapp Atau Facebook Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Ya Bu Oke Tidak Terlalu Penting Kenapa Menurut Nasira Ujur Saja Melalang Kita Untuk Memasang Foto Profil Whatsapp Atau Facebook Itu Tidak Boleh Apalagi Kalau Misalnya Status Memasang Foto Kita Dan Bercerita Tentang Hal Yang Mungkin Itu Untuk Periadi Kita Tapi Kita Ceritakan Kepada Orang Lain Gitu Ya Baik Nasira Kalau Boleh Tahu Sekarang Kelas Berapa Naik Kelas 2 SMA Bu Dua Kelas SMA Baik Jazakumullah Nasira Pendapatnya Nasira Juga Berpendapat Kalau Itu Sebetulnya Tidak Terlalu Bermanfaat Ketika Kita Bercerita Atau Curhat Dalam Status Sosial Media Ada Yang Punya Pendapat Lain Mungkin Yang Sebetulnya Ada Manfaatnya Juga Kok Bu Bercerita Lewat Status Sosial Media Silahkan Langsung Yang Punya Pendapat Lain Langsung Dibuka Aja Micnya Nih Ya Silahkan Kalau Menurut Saya Tergantung Pribadi Orang Ya Bu Karena Saya Tipikalnya Orang Yang Kalau Saya Senang Saya Cerita Saya Punya Masalah Saya Cerita Jadi Menurut Saya Buat Kelegaan Hati Aja Cerita Di Status Sosial Baik Ya Siap Jazakumulo Syahad Ya Syahad Kelas Berapa Syahad Sekarang Naik Kelas 2 SMA Oke Jazakumulo Syahad Sudah Mau Menyampaikan Pandangannya Ada Lagi Silahkan Langsung Dibuka Micnya Silahkan Siapa tadi Fatima Silahkan Fatima Dari Bengkulu Norut Saya Malu Masih Malu Masih Mikir Mikir Malu 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 Menjawab Atau Malu Gak 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 Menurut Fatima Ini Gak Bermanfaat Gak 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 Berbagi Cerita Lewat Status Sosial Media Gak 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 Bermanfaat Menurut Fatima Fatima Pernah Gak Menggunakan Sosial Media Pernah Tapi Jarang Fatima Kelas Berapa Sayang Teras 6 SD 6 SD Baik Jazakumul Fatima Dari Bengkulu Satu lagi Satu lagi Silahkan Satu lagi Ada dari Papua Ini Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu Kita Kalau ada Masalah Bolehkan Cerita Sama Orang Lain Kan Kalau Ditendam Dihatikan Tidak Bisa Diucapin Kalau Cerita Sama Orang Lain Boleh 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 Jadi Kalau Ini Siapa Namanya Tadi Sayang Maaf Namanya Halifat Tunisa Halifat Halifat Tunisa Tapi Pernah Bercerita Lewat Sosial Media Pernah Sekali Sama Kakak KKL Ibu Pernah Jadi Menyampaikan Cerita Curhatan Di Sosial Media Nah Itu Nanti Pertanyaannya Halifat Eh Siapa Tadi Akan Kita Bahas Di materi Yang Akan Disampaikan Oleh Kakak Naib Bidang Taklim Kakak Novi Insyaallah Tapi Memang Beberapa Tadi Dari Adik-adik Semua Menjawab Ada Yang Pernah Ada Yang Belum Pernah Ada Yang Merasa Tidak Bermanfaat Tetapi Ada Juga Tadi Yang Merasa Sebetulnya Ada Manfaatnya Juga Karena Saya Tipenya Orangnya Harus Bercerita Begitu Sebetulnya Seperti Apa Arahan Dari Hadrat Halifah Terkait Dengan Pemanfaatan Sosial Media Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Adik-adik Tentu Kita Tidak Bisa Menghindari Sosial Media Apalagi Sekarang Adik-adik Sekolah Juga Kadang-kadang Kirim Tugasnya Via Whatsapp Atau Disuruh Di-upload Ke Youtube Dan lain sebagainya Tentu Apa Namanya Sekarang Ini Arahnya Sudah Kesana Semua Tetapi Bagaimana Arahan Dari Hadrat Halifah Masih Al-Khamis Ayat Adab Dari Bersosial Media Insyaallah Kakak Novi Akan Menyampaikan Supaya Kita Bisa Lebih Bijak Dalam Memanfaatkan Sosial Media Ibu Novi Sudah Siap Thank you Sebentar Mohon izin Kita mundur Sebentar Ke Slide Mengenai Seberapa Pentingnya Kita Memasang Foto Dalam Status Whatsapp Ya Karena Mungkin Ini Juga Perlu Kita Coba Tanyakan Kepada Adik-adik Apakah Adik-adik Juga Suka Memasang Foto Dalam Status Artinya Tidak Hanya Foto Profil Tapi Di Dalam Status Mungkin Bisa Ditanyakan Baik Nah Ini Tadi Terlewat Keliatannya Kira-kira Menurut Adik-adik Seberapa Penting Memasang Foto Dalam Status Kalau Tadi Memasang Foto Dalam Foto Profil Kalau Ini Kita Update Dalam Status Siapa Yang Mau Berpendapat Tadi Yang Belum Kebagian Dari Mal Ya Halo Dari Nadia Amtul Perigi Silahkan Sayang Halo Assalamualaikum Nadia Ya Wakum Salam Ibu Ya Gimana Menurut Nadia Kalau Tadi Selain Di Profile Picture Ya Di Foto Profil Kalau Di Status Menurut Nadia Penting Nggak Untuk Update Foto Atau Kegiatan Kita Di Status Silahkan Sebenarnya Tidak Penting Ya Bu Cuman Ini Juga Apa Ngingetin Lagi Sama Saya Saya Juga Kadang Suka Post Post Cuman Dibagikan Hanya Kepada Perempuan Saja Kayak Itu Oke Baik Jadi Menurut Hasrat Saja Kalau Menurut Nadia Sebetulnya Tidak Terlalu Penting Ya Meskipun Kadang Kita Masih Suka Posting Gitu Ya Baik Itu Di Status Whatsapp Atau Sosial Media Lainnya Oke Jazakumullah Ya Sayang Nadia Satu Lagi Silahkan Dari Salman Ahmad Di Markas Halo Bu Ya Siapa Ini Halo Siapa Tadi Yasin Ya Halo Oke Keliatannya Tenggelam Dari Ika Sidika Silahkan Seberapa Penting Menurut Ika Sidika Memasang Foto Di status Whatsapp Assalamualaikum Ika Ada Atau Atau Dari Akun Rustandi Pontianak Oke Keliatannya Lagi pada Away Mungkin Mungkin kita Cukupkan Pak Novi Bisa Sambil Jalan Ya Sambil Jalan Ya Baik Jazakumullah Adik-adik Sudah Mau Menyampaikan Pendapatnya Sekarang Mari kita Dengarkan Pemaparan Dari Ibu Naib Bidang Tablik Ibu Novi Inayarah Nur Kami Persilahkan Bidang Pak Sebelum Kita Masuk Kedalam Mudah-mudahan Adik-adik Semua Sudah Saraf Sebelum Kita Masuk Kepada Arahan Dari Haji Al-Fat Masih Al-Hadis Kami Sudah Menyiapkan Satu Video Yang Kita Bisa Saksikan Bersama-sama Sebentar Saya Stop Sharing Tolong Bantuan Dari Kak Host Untuk Bisa Ditampilkan Videonya Alhamdulillah Sudah Tampil Mohon Adik-adik Melihat Dengan Saksama Video Ini Bagaimana Dalam Video Ini Ditampilkan Bahaya Untuk Kita Jika Kita Mengumum Sesuatu Yang Sifatnya Pribadi Di Sosial Media Mungkin Bisa Diputar Dari Awal Lagi Kak Host Suaranya Juga Belum Keluar Terima kasih Suaranya Masih Belum Keluar Sepertinya Good Morning Guys Guess What Day Is It's My Birthday Hey Where are these apakah adik-adik sudah menyimak semuanya? jadi dalam video tersebut ditampilkan bahayanya jika kita mengumbar foto atau sesuatu yang sifatnya pribadi jadi kadang ada yang tidak kita sadari ada benda-benda ataupun petunjuk-petunjuk yang sebetulnya itu bisa disalahgunakan oleh pihak lain agar kita lebih memahami bagaimana arahan dari Khalifatul Masyid Al-Khamis untuk kita bersosial media saya akan coba sampaikan beberapa petunjuk mengenai adab bersosial media Allah Ta'ala berfirman kesuksesan pasti datang kepada orang-orang yang beri yang khusyuk dalam sholat mereka dan yang menghindarkan diri dari hal yang sia-sia nah ini ada kata yang dicetak tebal, hal yang sia-sia atau disebut dengan lagau Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah menciptakan berbagai macam sarana untuk dapat meraih kesuksesan salah satunya ialah menghindari diri dari hal yang lagau atau sia-sia setiap Ahmadi harus memberikan perhatian yang khusus kepada hal ini nah tadi kakak Fenty sudah mencoba untuk mencari tahu bagaimana pendapat atau pengalaman dari adik-adik semua mengenai memasang foto atau status pada media sosial nah ternyata hal ini bisa saja termasuk ke dalam hal yang sia-sia diantaranya adalah memasang foto, ada foto profil pada media sosial media sosial ini ada banyak ya tidak hanya WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram lalu juga ada banyak yang bertanya kalau misalnya ada himbawan dari Hazra Khalifa apakah itu juga berlaku pada status? jadi pada intinya apapun yang sifatnya media sosial itu akan terekspos akan bisa dilihat oleh orang banyak jadi memasang foto pada status media sosial juga ini khususnya pada kaum perempuan atau Lajna dan Nasirat ini harus menjadi perhatian lalu juga tadi kakak Fenty sudah berdiskusi bagaimana jika kita bercerita atau curhat pada status media sosial nah ini juga bukan suatu hal yang bermanfaat untuk dilakukan apalagi jika kita memberikan komentar-komentar negatif pada saat bermedia sosial karena pada salah satu survei yang dilakukan ternyata netizen dari Indonesia itu termasuk netizen yang tidak baik jadi yang paling sering memberikan komentar negatif nah mudah-mudahan kita anak-anak Ahmadi lebih mempunyai adab ketika kita bermedia sosial gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif berikan komentar-komentar negatif dan bahkan jika lebih lanjut kita bisa melakukan taktik dengan bermedia sosial itu akan menjadi hal yang bermanfaat lalu yang kelima contohnya adalah menggunakan aplikasi yang sia-sia Assalamualaikum Teh Naib Sepertinya suaranya aplikasi yang ada itu secara positif dan memberikan nafa nah ini misalnya dengan memberikan komentar negatif seringkali kita memberikan komentar negatif tanpa berpikir panjang kita juga tidak memikirkan perasaan orang lain dan pada akhirnya mungkin bisa menyakiti hati orang lain jadi tidak akan memberikan manfaat positif bahkan tidak terjadi silaturahmi yang baik lalu untuk aplikasi yang sia-sia ini biasanya berawal dari hanya melihat-lihat pada beranda aplikasi lalu juga melihat video-video yang bermunculan dan untuk para orang tua juga kita harus memberikan perhatian penuh karena kadang-kadang iklan-iklan yang sifatnya mengandung pornografi itu juga suka bermunculan kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita ketika menggunakan internet atau bermedia sosial karena lama-kelamaan mereka akan tergoda untuk melihat video-video tersebut atau bahkan membuat video pribadi sekarang ada aplikasi juga yang muncul yaitu TikTok nah itu sudah ada arahan khusus dari Hazrat Khalifah bagaimana kita diharapkan untuk tidak menggunakan aplikasi ini ada petunjuk khusus dari Hazrat Khalifah Masih Ayah Dallahu Wa Ta'ala binasir Aziz mengenai media sosial terutama untuk para laca dan nasirat jadi foto-foto wanita hendaknya tidak digunakan sebagai gambar profil dan juga foto-foto para wanita serta foto keluarga tidak seharusnya dibagi pada media nah ini juga berarti tidak hanya untuk adik-adik laca dan nasirat juga kepada adik-adik kudam dan afal karena jika kita men-sharing foto keluarga yang ada adik yang perempuan atau ibunda kita nah kan berarti itu juga berarti kita men-sharing foto dari perempuan jadi tidak seharusnya dibagi pada media lalu kadang-kadang wanita juga menggunakan foto pribadinya sendiri sebagai gambar profil media sosial ada yang tidak sengaja atau bahkan ada yang tadi memenuhi hasrat ya karena kalau tidak salah kemarin materi stadium general mengenai psikologi ternyata bermedia sosial ini menjadi wadah atau sarana untuk anak-anak menunjukkan eksistensi diri nah disinilah Huzur berharap bahwa kita bisa menahan diri jadi tidak seharusnya kita menceritakan hal terlalu pele terlalu simpel apalagi kita mengubar foto-foto di media sosial karena itu tidak akan memberikan kebaikan tapi lanjut khusus bersabda menampilkan foto-foto adalah tindakan yang sangat nah kenapa itu dibahas khusus oleh Huzur karena pardah berkaitan erat dengan kesucian atau khaya dengan pardah kita belajar mengenai khaya atau kesucian sopan santun dan harga diri yang nantinya ini akan menjadi pengawal batin dan membantu kita untuk mengetahui cara mengatur diri kita sendiri dalam suatu keadaan nah tadi dengan kita sebetulnya punya keinginan kuat kita ingin pasang status kita ingin pasang foto dengan kita mencoba untuk mengendalikan diri sendiri ini salah satu manfaatnya jadi kita bisa mengatur diri kita sendiri batin kita menjadi terapal dan lebih lanjut harga diri kita juga menjadi terlindungi jadi pardah ini sebetulnya tujuannya untuk melindungi diri kita sendiri pardah melindungi kehormatan dan intensitas kita ketika kita memahami hal ini kita tidak akan mau menyingkirkan penutup yang sebetulnya Allah Ta'ala tersediakan untuk kita lalu sampai dimanakah ketaatan kita nah ini juga harus kita coba evaluasi diri kita sendiri jika kita perhatikan amal-amal kita akan tampak dalam banyak kesempatan kita belum memiliki standar ketaatan sebagaimana seharusnya jikapun mengamalkan suatu perintah yang bertentangan dengan keinginannya itu pun dilakukan dengan tulus contohnya misalnya ada satu perintah dari huzur bahwa tidak boleh pasang status nah itu secara spontan adik-adik bilang boleh dong sedikit saja bagian tangan atau ini adik cuma tampak belakang saja merupakan salah satu bentuk bahwa kita belum memberikan ketaatan sempurna kepada Allah Ta'ala kepada rosunya juga kepada para halifah dan ketaatan sempurna ini merupakan hal yang penting untuk meraih kesuksesan yang hakiki suatu keharusan bagi kita semua untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala disertai dengan rasa takut kepadanya demi meraih keriduan Allah Ta'ala jangan sampai Tuhan kita yang tercinta marah kepada kita disebabkan suatu perbuatan kita nah itu adik-adik jadi kalau kita melakukan suatu pelanggaran terhadap salah satu saja perintah dari Allah Ta'ala atau rosunya atau para halifah ternyata itu kita akan menimbulkan kemarahan dari Allah Ta'ala bayangkan jika adik-adik dimarahi oleh orang tua karena kita melakukan perbuatan yang salah kita juga sudah mempunyai rasa takut bagaimana kalau Allah Ta'ala marah kita tidak akan bisa membayangkannya karena Allah Ta'ala itu maha segalanya maha kuasa dengan penjelasan seperti ini kita harapkan selesainya dari KPA ini coba adik-adik kita kembali mengevaluasi diri kita sendiri apakah sudah memasang foto profil selain dari foto kita sendiri atau foto keluarga apakah kita masih suka memberikan status di media sosial karena karena sebetulnya dengan kita memberikan status atau sering bercerita itu banyak orang lain yang mengamati dan pada akhirnya itu akan membuka air kita sendiri orang lain akan melihat kelemahan-kelemahan kita atau bahkan jika kita membuat status yang sifatnya itu apa ya berita berita duka ataupun satu hal yang kita harapkan menjadi harapan ada salah satu hadis nabi Rasulullah yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Al-Tala itu lebih suka menyelesaikan atau membantu hambanya dengan cara yang rahasia dalam arti tidak perlu kita mengumbar tidak perlu apa ya kita biarkan orang lain tahu melalui media sosial tapi kita bisa mohon doa kepada orang-orang yang soleh kepada teman-teman kita melalui media lain tentu saja yang lebih kemanfaat dan mudah-mudahan dengan cara pengambulan-pengambulan doa akan lebih mudah kita peroleh dengan karunial Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai adab bermedia sosial mudah-mudahan bisa dipahami dan juga diamalkan oleh kita semua jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya jazakumullah asana jazak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah kepada Ibu Naib bidang taklim Ibu Novi Nayara Masya Allah pemaparan yang sangat-sangat menarik sekali mengingatkan kita semua mengenai adab bersosial media mungkin kakak sedikit menyimpulkan tadi yang sudah disampaikan begitu luar biasanya oleh Ibu Novi mengenai arahan-arahan dari Hazrat Halifatul Masih kesimpulan yang bisa kita tarik adik-adik untuk hari ini adalah bahwa ternyata perintah huzur itu tidak semata-mata muncul tanpa alasan mungkin adik-adik sering bertanya-tanya kenapa sih kok kita gak boleh ini gak boleh itu dilarang ini dilarang itu nah ternyata setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Novi apa yang disampaikan huzur yang harus kita tadi taati itu semata-mata adalah untuk menjaga diri kita untuk melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana dan tentunya dari kesiasiaan itu sendiri tentunya tadi sudah disampaikan dalam Al-Quran juga sesuatu yang lagau sesuatu yang sia-sia akan menghambat kita pada meraih kesuksesan yang hakiki nah terakhir mungkin tadi ketaatan kita ya ketaatan sempurna dari kita sebagai putra-putri murid-murid Ahmadi itu akan mengiring kita kepada kesuksesan yang hakiki mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi bisa kita serap sebanyak-banyaknya manfaat-manfaatnya dan mudah-mudahan bisa jadi sarana perbaikan untuk kita semua Jezakumullah adik-adik sudah menyimak materi mengenai ada bersosial media selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Halid begitu ya nah ini juga menarik mengenai games online Mangga kepada Panitia kami persilahkan Jezakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Jezakumullah Bu Fenty kali ini kita akan menyimak paparan dari Kak Halid ya ini dari apa namanya Jumaat maaf bukan Jumaat Lokal tapi dari PPMKI ya baik kepada beliau kami persilahkan silakan kan di Anun Oke apakah suara saya terdengar Jelaskan Jelas ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah saya diberi kesempatan kali ini untuk mengisi Stadium General mengenai video games ya sebelumnya saya izin share screen ya silakan masih di disable ya saya oh begitu oke sekarang silakan sudah muncul sudah muncul ya baik ini menarik saya melihat wajah generasi muda anak-anak anak-anak Cemerlang Ahmadi yang nantinya akan membawa jemaat ini sampai ke kemajuan yang hakiki ya mungkin ini dari Sabang sampai Merauke dari apa utara selatan ada semua di sini partisipannya 4152 ya semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian ya mengenai video games karena ini sangat penting bagi adek-adek yang menginjak usia emas ya saya bilang dari SD hingga SMA itu kalian sangat apa namanya di apa namanya di dihadapi dengan berbagai macam apa kebaharuan-kebaharuan nih gitu ya adek-adek oke saya perkenalkan diri dahulu saya Khalid dari Sabang Purwakarta jadi saya saya apa namanya memiliki background seorang peneliti juga ya adek-adek jadi mudah-mudahan ini menjadi apa namanya ilmu bagi kalian ya kakak hanya sharing ya untuk tema video games ini nah mungkin adek-adek di sini ya belum terlalu apa namanya paham gitu ya apa apa yang instruksi yang disampaikan oleh huzur tercinta mengenai video games mengenai dampak negatifnya gitu ya nah sebelumnya jadi stadium general ini nanti kakak ingin diskusi interaktif ya nah maaf share screennya ini sebentar saya screen ulang saja kan oke masuk ya oke ada sudah nah sebelumnya sep mau tanya dulu deh ke dua orang ya adek-adek di sini satu hudam satu laznah atau sorry sorry satu adfal satu nasirat maaf silakan raise hand yang ingin apa namanya memberikan tanggapannya siapa yang di sini gemar bermain video games silakan kakak pengen tahu dulu nih silakan silakan dari Maluku dari Maluku oh lower hand oke kita ganti di sini ada Azwan Hafiz ya silakan silakan adek-adek dari mana ini Assalamualaikum Waalaikumsalam saya dari Jabam Tanjung Balai suaranya mendengung ya saya dari Cabang Tanjung Balai Sumatera Utara mohon lebih kencang ya dek tidak terdengar saya dari Cabang Tanjung Balai Sumatera Utara oke Sumatera Utara ya silakan jadi di sini temanya bolehkah anak-anak Ahmadi bermain video games kalau menurut saya boleh-boleh saja bukan dek maaf dek pertanyaannya apakah adek-adek di sini senang bermain video games kemudian bentuk video games itu apa gitu ya apa yang dimainkan saat ini gitu silakan kalau saya sekarang itu suka bermain video games bentuknya apa dek Mobile Legends apa Mobile Legends Mobile Legends ya oke nah dari apa sehari siapa namanya lupa tadi Azran Hafiz Azran Hafiz sehari itu menghabiskan berapa lama itu untuk bermain video Mobile Legends ini saya sehari itu cuma satu match 30 menit oke nah apakah adek ini bermain video video games yang lain selain Mobile Legends enggak cuma Mobile Legends oh cuma Mobile Legends ya nah kenapa adek ini tertarik nih dek bermain Mobile Legends apakah karena teman-teman bermain juga ataukah memang karena fitur-fitur yang ada di games itu alasan apa karena pas lagi enggak ada kerjaan itu kan ya teman-teman yang lain pada Mobile Legends oke kalau boleh tahu adek sekarang menginjak sekolah SMA SMP apa SMA alhamdulillah saya sekarang sudah SMA sudah SMA kelas berapa satu kelas satu oke oke baik saya minta yang lain ada yang mau berkomentar yang oh yang sering yang suka main game yang apa namanya oh seharinya sehari-harinya itu berkutar dengan game segitu siapa silakan raise hand langsung saja mungkin bisa di ini Imam Bogor ya silakan oke kalau tidak ada dari Regita Singapurna oke Regita Singapurna silakan Tidak ada yang respon oke oke tidak apa-apa adek-adek kalau masih malu-malu nanti di slide berikutnya bisa kasih komentar ya jadi kakak ini pengen tahu nih partisipan kelas KPA ini seberapa jauh gitu ya apa dalam hal video apa gemar bermain video games gitu ya nah adek-adek kakak disini ya nah kakak merangkum beberapa game yang video games yang sekarang yang tenar ya nah ini mungkin adek-adek malu-malu tadi mengungkapkan saya apa namanya gemar bermain video games ini ABC segala macam nah ini video games yang saat ini lagi tenar ya nah ada battle apa namanya ada Fortnite nah Fortnite ini yang sekarang adek-adek harus tahu di apa namanya dilarang ya ingin dilarang oleh pemerintah itu ya karena Fortnite itu ada indikasi berbau kekerasan kemudian pelecehan terhadap agama gitu ya oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno nah ada yang nanti boleh browsing nanti ya bagaimana beritanya seperti apa kemudian Pokemon Go itu kan booming 2018 2019 lah itu ya kemudian ada Mobile Legends juga dan games ini adek-adek bukan hanya digandrungi oleh anak-anak sebenarnya di Indonesia pun jumlah pengguna video games itu juga banyak yang dari kalangan dewasa ya gitu tapi nanti kita lihat apa sih instruksi huzur amanat huzur tentang video games ini baik buruknya seperti apa nah ini adek-adek nanti bisa komentar ya pengalamannya bermain video games kemudian apa sih dampak apa yang dirasa gitu dampak baiknya dampak buruknya nanti silahkan share aja ke kakak biar kita sharing ya nah jadi gini yang kakak mau sampaikan pada dasarnya kalau menurut apa namanya peneliti-peneliti menurut pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh lain itu games itu sebenarnya lebih banyak hal-hal yang mudorotnya ya daripada hal-hal positifnya gitu nah ini ini kakak kasih tahu ya adek-adek beberapa dari seratus kasus itu ya anak-anak yang kecanduan game online kemudian berakhir masuk rumah sakit jiwa dan bahkan berakhir tragis gitu ya adek-adek sampai apa namanya meninggal dunia gitu ya akibat kecanduan game online ini kok bisa gitu ya adek-adek pertanyaannya kok bisa begitu ya nah coba sebelum ke arah sana kakak mau bacakan dulu nih beberapa berita-berita biar adek mengerti ya mungkin adek-adek belum baca juga gitu ya headline-nya saja gitu ya yang pertama dunia apa namanya sorry ini terpotong ya jadi disini dia menceritakan berita yang apa namanya apa namanya gejala klinis yang dialami oleh anak-anak yang kecanduan game online ya nah beberapa anak-anak gitu ya yang sampai tragis meninggal dunia akibat kecanduan game online itu biasanya mulai dari penyakit psikis gitu ya kejiwaan hingga motorik gitu misalkan hingga ke fisik maksud saya ke fisik jadi misalkan anak-anak itu jadi jadi apa namanya terganggu nih pola makannya pola sehatnya pola apa pola hidupnya gitu ya kemudian akibat kecanduan itu mereka lupa dengan hal-hal yang penting bagi anak itu bagi pengguna games itu nah ini disini ada berita daerah di Bandung seorang anak 12 tahun di Subang Jawa Barat mengalami gangguan syaraf hingga meninggal dunia gitu ya kemudian ada 3 anak di Semarang alami gangguan jiwa akibat kecanduan game online kemudian dari suara.com ya sakau bikin kacau ratusan anak hidup gangguan jiwa akibat candu game online kemudian kecanduan game online 10 anak di Bandung Mas alami gangguan mental nah nanti bisa komentar ya ketika adik-adik telah baca kasus-kasus ini gitu ya peristiwa-peristiwa ini ada orang yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa karena main game online ada yang sampai meninggal gitu nanti silahkan share ya apa namanya atau mau ada yang berkomentar nih sebelum kakak lanjut ke slide lain silahkan yang mau bertanya raise hand yang mau menanggapi gitu ya kok bisa gitu kak seperti itu silahkan ya adik-adik Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa nih Noval dari Tangerang kak oke Noval dari Tangerang oke silahkan Noval ini ngomong-ngomong Noval sekarang duduk di bangku sekolah SMPK SMA SMA naik SMA kelas 3 kak SMA kelas 3 silahkan komentari nih ada beberapa kasus sebenarnya dari seratus dari ratusan kasus sebenarnya Noval silahkan komentari untuk kasus seperti ini sih sepertinya udah umumnya maksudnya udah lumayan banyak kasus sampai orang kecanduan sampai ada yang meninggal atau kegangguan jiwa dan kegangguan fisik dan lain-lain itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri gimana kita menghadapi perkembangan zaman ini dalam artian kita harus tahu porsinya meskipun kita misalkan suka sama game itu kita harus tahu porsinya misalkan maksimal sejam atau dua jam maksimal kalau kita benar-benar fokus di game itu jadi jangan sampai kita terbawa yang menyebabkan sampai gangguan jiwa gitu kak oke jadi intinya atur waktu ya nah pengaturan waktu itu apa namanya bermanfaat gak untuk novel sendiri novel juga pengguna game online juga ya iya nah kalau boleh tahu apa nih game online-nya yang dimainkan kalau saya sih lumayan banyak sih ya kayak ada silahkan apa aja nih PUBG Mobile terus CODM oke terus ada Mobile Legends juga kemarin-marin masih main oke kemarin-marin juga NBA 2K gitu-gitu oke jadi banyak banget yang dimainkan ya novel ini nah selama ini pengaturan waktu itu dijalankan ya oleh novel ya iya sih kak cuma kadang-kadang maksudnya dibatasi gitu ya novel sendiri membatasi gitu ya oke oke nanti kita lihat ya novel minimal tahu dulu nih udah tahu apa sih dampak buruknya gitu ya kok sampai setragis ini anak-anak dan yang kakak amati itu ya di apa namanya di 2020 ketika COVID berlangsung pertengahan lah kalau tidak salah pertengahan tahun itu ada 11 anak masuk rumah sakit jiwa di Lembang jadi mereka ini ada yang misalkan banyak ya gangguan sikis itu bisa bisa jadi dia itu menjadi introvert menjadi antisosial gitu ya tidak tidak terbuka dengan lingkungan sekitar gitu ya mereka jadi jadi seorang individualis gitu ya kemudian yang berakhir tragis itu ketika sebenarnya mengganggu hal-hal penting misalkan makan ya makan pola hidup segala macam gitu sehingga itu apa namanya mempengaruhi fisiknya si anak gitu ya nah itu mungkin novel nanti menjadi gambaran novel ya bagaimana nih kok ada yang seperti ini tapi yang tidak terjadi di novel misalkan yang bermain video games juga dan banyak yang dimainkan gitu ya oke jajah kalau gimana novel satu menit lagi gimana novel ya tinggal satu menit lagi kan oh gitu oke oke kita lanjut ya karena waktunya terbatas gitu ya ada nah ini saya menitikberatkan pada apa yang disampaikan huzur ya tetapi sebelum itu video games itu sebenarnya dari penelitian dari uji coba misalkan uji-uji sosial uji psikologi bahwa video games itu sebenarnya membawa dampak buruknya yang lebih banyak daripada manfaatnya gitu ya kalau adek-ade misalkan punya argumentasi nantinya punya alasan kok itu yang jadi juara e-sport gitu ya kok bisa begitu kan itu juga bermanfaat gitu bagi dia tapi selain itu huzur punya alasan yang lebih humanis gitu ya menyentuh ke manusianya itu bagaimana video game itu sebenarnya huzur di dalam hal ini tidak sangat objektif gitu ya video games itu kan berawal dari sesuatu apa namanya rasa anak atau rasa manusia yang mungkin butuh apa namanya hiburan gitu ya kemudian dia butuh hiburan di waktu senggang gitu ya kemudian apa namanya ketika dia bosan dengan pekerjaannya dengan dengan apa namanya belajarnya di sekolah kemudian dia lampiaskan dengan game bermain game gitu tetapi dampak buruk ini sebenarnya terasa ketika kalian tidak ada batasan gitu ya tidak memiliki batasan sebenarnya intinya nanti huzur ke situ nah intinya dampak buruknya lebih banyak daripada manfaatnya tidak tidak menutup kemungkinan bahwa video games itu bisa bermanfaat karena ini subjektif juga ada orang yang ini bermanfaat bagi saya untuk menghilangkan stres gitu ya itu oke-oke saja itu boleh tapi dampak buruknya lebih banyak ya daripada manfaatnya itu yang harus digaris bawahi nah huzur apakah kalian sudah tahu nasihat huzur mengenai video games nah huzur disini mengatakan bahwa nah huzur mengatakan bahwa kecenderungan meningkat di hudam dan atfal dalam membuang-buang waktu bermain game online tertentu seperti fortnite nah beliau sampai detail ya game apa yang sangat digandungi game apa yang menyebabkan dampak buruk gitu ya di masyarakat di jemaat sendiri kemudian permainan ini mengekspos remaja kita pada kekerasan dan pemborosan nah ini untuk yang fortnite tapi beberapa seperti mobile legends juga beberapa game-game seperti itu juga mengekspos apa namanya kekerasan ya dan pemborosan uang nah pemborosan uang ini sebenarnya begini game online itu kan butuh butuh apa namanya butuh dana ya untuk misalkan kalau mobile legends misalkan dia untuk membeli senjatanya dia harus merogoh kocek gitu ya dengan top up misalkan di google sorry google apa ya play kalau tidak salah ya jadi beli di merchant-merchant kemudian dia bisa membeli hal apa-apa yang dia inginkan kemudian apa yang dia gandrungi gitu ya nah itu yang menjadi apa namanya yang digarisbawahi oleh huzur nah disini secara narasi begini huzur mengatakan bahwa ini tidak pantas dan dianggap praktik yang sia-sia nah ini tadi sudah dijelaskan juga di apa selain yang tentang media sosial bahwa sama video games itu huzur mengatakan bahwa ini sesuatu yang lagau yang sia-sia gitu ya karena dapat buruknya lebih banyak gitu dan orang dan kita sebagai pemain harus harus apa namanya menggunakan hal-hal yang apa yang tidak sepatutnya maksud saya misalkan uang itu yang harusnya bisa digunakan untuk beli apapun yang bermanfaat tetapi ini malah digunakan untuk bermain games kemudian sehingga mereka kecanduan dan sebagainya itu kan dampak buruknya seperti itu yang digaris bawah huzur nah saya teruskan Ahmadiyah tidak boleh teribat di dalamnya di dalam apa namanya membudayakan game online ini nah disini nasihat kepada orang tua anda harus menasihati anak-anak untuk menahan diri dan dari praktik sia-sia itu jadi beliau huzur itu apa namanya menitik berakan kepada praktik yang sia-sia ini jadi definisi video games itu ya sama dengan definisi apa namanya praktik apa namanya bermain media sosial gitu ya sia-sia juga gitu tidak ada manfaatnya sebenarnya pada hakikatnya gitu karena nanti akan akan mendistrak beberapa hal gitu ya nanti akan disampaikan di slide berikutnya nah ini ya tadi sudah disampaikan juga dalilnya gitu ya di Al-Quran itu ada surat 23 ayat 4 gitu yang berbunyi dan siapa yang menghindari semua yang sia-sia ya tadi sudah dijelaskan gamblangnya seperti apa di slide media sosial nah kegiatan itu sia-sia karena apa yang pertama membuang waktu jadi adik-adik ini sebenarnya bisa melakukan sejam itu melakukan hal yang positif misalkan membaca buku bermain dengan teman-teman di luar gitu ya bermain outdoor activities gitu ya bercengkrama dengan teman-teman gitu ya tidak membuang-buang waktunya dengan berkutat pada gadgetnya untuk bermain video games gitu ya lebih bermanfaat digunakan untuk misalkan hal-hal yang dampak positifnya lebih banyak gitu dan sebenarnya ini yang yang perlu digarisbawahi oleh adik-adik bahwa kita harus punya mindset dia punya punya gambaran nih di benak adik-adik sekalian adik-adik itu adalah penerus generasi jemaat ke depan ya jadi adik jadi huzur itu sangat mengharapkan adik-adik menjadi seseorang yang unggul dimulai dari membudayakan ini tidak membuang-buang waktu nah ini budaya tidak membuang-buang waktu jadi manfaatkan waktu itu dengan hal-hal yang positif hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan kualitas adik-adik ini gitu ya misalkan nanti kualitas belajar adik meningkat nah adik bisa ketika adik-adik di sini sudah kadung kecanduan gitu ya oleh games adik bisa misalkan oh ketika kita mengetahui dampak buruknya adik langsung mengikis beberapa kebiasaan-kebiasaan itu ya membuang-buang waktu itu ya tidak hanya game sebenarnya yang lain juga misalkan media sosial juga nah kemudian kedua menghamburkan uang karena game online terutama itu kan perlu apa namanya tadi menyisikan uang untuk membeli equipment-equipment peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam apa namanya merealisasikan hasratnya di games tersebut misalkan membeli senjata yang di game di mobile legends membeli senjata yang bisa membuat orang apa namanya tersiksa terbunuh dalam beberapa waktu saja gitu ya jadi hal-hal seperti itu sebenarnya ada bisa misalkan menyisikan uang untuk ditabung untuk ke depan untuk sekolah adik-adik untuk membeli misalkan untuk membeli mainan-mainan yang yang apa namanya otentik gitu itu lebih baik sebenarnya kan karena melatih motorik kalau adik-adik masih di bangku SD gitu ya daripada adik menghamburkan uang untuk game online mending buat makanan buat apa ditabung gitu ya buat beli apa mainan-mainan sebenarnya yang mainan yang ini ya yang non-online ya artinya ya bisa membantu motorik adik-adik dalam kehidupan adik-adik sendiri gitu ya nah yang ketiga apa mengalihkan sesuatu dari tujuan penting nah ini yang sebenarnya harus digaul harus benar-benar digarisbawahi oleh adik-adik menghalangi dari tujuan penting itu maksud saya maksud saya apa maksud di sini adalah adik ketika kecanduan game online adik di sini jadi terbengkalai urusan ibadahnya gitu ya jadi lalai terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah Tera'ala gitu ya kepada jemaat mungkin gitu ya kemudian kepada kewajiban-kewajiban di sekolah gitu banyak sekali hal-hal yang tujuan penting kalian sebenarnya nah ini apa namanya hal-hal yang mengalihkan ini sebenarnya digarisbawahi besar oleh huzur itu jadi sebenarnya bukan karena alasan yang tadi juga sebenarnya ini karena mengalihkan kepada hal-hal yang penting bagi kalian yang hakikat gitu ya nah ini di sini huzur mengatakan bahwa saya juga ingin mengingatkan anggota muda wakafinao yang masih menjadi anggota adfaul Ahmadiyah tentang tanggung jawab mereka kalian semua harus memperhatikan pelajaran kalian di sekolah demikian pula anda tidak boleh membuang waktu anda untuk bermain game komputer atau permainan elektronik lainnya tetapi ketika anda memiliki waktu luang pergilah keluar dan bermain atau olahraga dan manfaatkan udara segar ini akan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan anda dalam jaga panjang nah disini sangat jelas sekali bahwa huzur menitik beratkan kepada hal humanis gitu ya tentang kebermanfaatan bagi kesehatan kepada kesejahteraan anak-anak Ahmadiyah adik-adik harus harus menggarisbawa itu loh jadi huzur itu sangat sayang sekali kepada kalian itu kenapa huzur menekankan ini ya pentingnya tidak bermain video game gitu ya sebenarnya untuk menyelamatkan kalian dari dampak-dampak buruk yang kakak jelaskan beberapa kasus-kasus tadi ada yang masuk rumah sakit jiwa ada yang sampai meninggal apakah adik-adik mau gitu pertanyaannya apakah adik-adik mau seperti itu kan tidak nah itu hanya mati pun sia-sia gitu adik-adik ke rumah sakit jiwa itu kan sangat sangat apa namanya anak-anak yang sebenarnya harusnya menempuh apa namanya pelajaran untuk menggapai masa kemasannya berujung pada apa namanya rumah sakit jiwa atau berujung kepada matian kan sia-sia gitu adik-adik jadi manfaatkan sebenarnya waktu adik-adik ini untuk menjangkau nanti masa depan adik-adik sekalian dengan hal-hal yang positif ya hal-hal yang yang lebih bermanfaat seperti misalkan cara mengalihkannya dengan bermain dengan orang lain di luar gitu ya gunakan alat-alat tradisional juga bisa gitu ya lebih bermanfaat lebih melatih motorik daripada berkutat dengan gadgetnya kemudian bermain online itu kan lebih apa individualis adik-adik tidak apa namanya tidak sayang dengan orang dengan teman-temannya gitu ya tidak sayang dengan diri sendiri akhirnya apa adik-adik sakit adik-adik gak bisa sekolah adik-adik gak bisa bermain lagi nanti sama orang itu ya sebenarnya dampaknya yang huzur tekankan disini mungkin segitu adik-adik karena waktunya sempit ya mungkin gak tau ada ada diskusi atau tidak silakan saya kembalikan ke panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ya ini kita waktunya sudah habis ya jadi kita langsung kepada penutupan jadi nanti adik-adik apa namanya setelah acara ini mengikuti acara penutupan baik demikian saja yang telah disampaikan oleh kakak jazakumulah assanal jazak kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati